Ganjar Pranowo, bakal calon presiden, baca pres dari PDI Perjuangan ini mengulas kisah perjuangan ketua DPP-PDIP Rohmin Dahuri, yang penuh dengan kerja keras dan perjuangan dalam merahi mimpi mensejahterakan rakyat. Menurut Ganjar, perjalanan hidup Rohmin Dahuri tak beda jauh dengan dirinya yang berjuang dari bawah hingga pada posisi sekarang ini. Mulanya, Ganjar mengungkapkan portofolio Rohmin Dahuri di hadapan ribuan kader PDIP Jawa Barat dalam acara Konsolidasi Partai Pemenangan Pilpres 2024 di Stadion Bima, Cirebon, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. Dia pun menyebut, jika perjalanan hidup Rohmin bermula dari anak seorang nelayan yang bekerja secara profesional hingga menempuh gelar profesor. Lalu, meneruskan perjuangan dengan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong. Ganjar pun mengulas bagaimana dikesempatan dalam sebuah forum. Dirinya menyebut potensi maritim Indonesia yang sangat kaya jika dikelola dengan baik dan benar. Terlebih, Ganjar menyebut bahwa sebagai pejabat publik ada satu mimpi yang harus diwujudkan bersama. Yakni, bagaimana cara untuk mensejahterakan rakyat. Terima kasih telah menonton!